Bangsa ini harus lebih baik lagi, lebih makmur lagi Bangsa ini harus berada di bawah tangan kendali anak-anak kita sendiri Jadi kalau kita bisa memahami itu Saya pikir orang mau maling, mau korupsi itu harus memikir ribuan kali lagi Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka Sebelum kita tetap merdeka atau mati Kita bicara soal pertempuran Surabaya itu adalah satu peristiwa besar yang terdiri dari rangkaian mozaik Pecahan-pecahan peristiwa-peristiwa kecil yang menyusun satu peristiwa besar Jadi peristiwa ini adalah sebuah rangkaian memori kolektif Memori kolektif itu disampaikan bisa berlanjut dalam bentuk apa saja Bisa buku, bisa dokumentasi, film-film dokumenter, arsip, macem-macem ya Jadi bagi saya yang terpenting itu dimulai dari lingkup ya keluarga ini tadi Bagaimana memori kolektif tentang peristiwa itu disampaikan ke anak Baru kita ajak mereka jalan-jalan ke museum, melihat monumen, melihat tempat bersejarah Tapi ya itu, kita bicara memori kolektif dimulai saat paling kecil Dan terpenting dari keluarga masing-masing It takes two to thank you mas Jadi itu selalu yang, makanya saya dan suami harus sekata dulu gitu Mengenai bagaimana cara mendidik anak gitu Karena kalau satunya berkata A, satunya B Nanti anak pasti akan mengalami kebingungan gitu Dan saya sama suami ya setuju bahwa Memang ya itu tadi yang bisa kita nilai yang warisan yang kita tidak akan putus ke anak adalah Itu tadi pembangunan karakter yang sebaiknya memang dimulai sejak dini Bayangkan, era 45 ketika perang Surabaya diikuti gejolak revolusi di tempat lain Kita ini hitungan di atas kertas itu mustahil menang mas Kita itu melawan pemenang perang dunia kedua Inggris Tetapi yang terpenting adalah kita memahami Mereka, kalau udah tau kalah ngapain mereka dulu angkat senjata Bodoh sekali ya, kalau lihat parsial ya mungkin seperti itu Tetapi kita harus melihat utuh Mereka melakukan itu karena di titik itu, tahun 45 Mereka merasa enough is enough Titik di mana mereka merasa tidak mau lagi ada penindasan Dihinakan, hak-hak mereka dirampas Dan mereka ada di satu titik di mana mereka Saya tidak sudi, anak saya, cucu saya merasakan seperti ini Bangsa ini harus lebih baik lagi Lebih makmur lagi Bangsa ini harus berada di bawah tangan kendali anak-anak kita sendiri Itu Jadi, kalau kita bisa memahami itu mas Saya pikir Orang mau maling, mau korupsi itu harusnya mikir ribuan kali lagi Ketika pendahulu kita ya Bisa melakukan hal, mengambil langkah ekstrim Tentu saja taruhannya mati kan Nyawa mereka rela berikan Untuk cita-cita itu Berapakah sekarang kita sudah merdeka Cita-cita mereka sudah terwujud Apakah kita mau Jadi pengkhianat bangsa Atau meneruskan keinginan mereka Itu sudah opsi kita Jadi Yang selalu hal yang kita berdua sadari Bahwa kita berdua itu tidak akan selamanya megang tangannya tamah Itu yang sedari hal yang kita sadari Jadi sebisa mungkin kami berdua adalah yang kita tanamkan lewat keseharian Adalah nilai Nilai itu yang sampai kapanpun yang akan membentuk dia sebagai karakter Karakter dia sebagai manusia yang nantinya dia dengan karakter itu yang dia nantinya bisa melewati perubahan zaman Tidak mungkin suatu hal yang kita tanamkan itu kalau nilai itu tidak akan ada kada luarsanya Contohnya adalah kejujuran Dia kadang memang lagi bereksperimen dengan segala hal Misalnya dia menumpahkan minuman Kita tahu dia sengaja menumpahkan minuman ke buku Salah satu buku kita Terkadang dia melakukan itu Mungkin ada rasa Mungkin dia pertama penasaran Kayak apa sih kalau buku itu ditumpahin Seperti itu ya Tapi nanti selanjutnya kita menekankan bahwa itu Suatu hal yang saat tidak boleh dilakukan Tapi yang lebih penting adalah Dia harus berani jujur untuk mengakui Bahwa dia yang melakukan itu Kalau bicara saya dulu ya Yang memotivasi Kakak saya terlibat dalam pertempuran Surabaya Dalam masa revolusi fisik Dia terlibat langsung Tetapi saya tidak pernah bisa mendengarkan langsung kisahnya dia Saya hanya bisa mendengar potongan-potongan cerita dari nenek Dari bapak saya Itu membuat saya ingin tahu lebih Karena kakek meninggal jauh sebelum saya lahir Zaman saya memulai itu saya SMA Itu yang saya lakukan adalah Keluar masuk luar buku Bedanya dengan zaman sekarang Sekarang ini semuanya jauh lebih mudah sebenarnya Yaitu era internet, era digital Museum digital itu sudah bisa dikunjungi Arsip-arsip digital itu luar biasa mudahnya diakses Jadi anak sekarang sebenarnya memang Untuk melakukan riset penelitian atau cari tahu Yang bikin esai itu jauh lebih mudah sekali Ketama atau ke anak saya Bagi saya ini bukan hanya masalah bicara sejarah Tetapi lebih ke nilai hidup ya Ketika kamu menerima sebuah berita Itu melakukan triangulasi Itu hal yang sangat penting Jangan sampai menjadi generasi yang mudah termakan hoax Jadi ketemu orang bilang Ini faktanya ini Ah, tahu gak kamu? Dia gak akan mau menerima itu begitu saja Sifat kritis ini yang patut kita Bina mulai dia kecil ya Jadi kalau tadi mas Adi menerangkan tentang sejarah kota Surabaya Cerita di balik itu Walaupun Seusia tama ini dia pasti belum mengerti tentang Keseluruhan cerita besar ya Di balik itu Tapi disitu dia akan Satu yang saya dapatkan adalah kedekatan Dengan keluarga Disitu benar-benar kita bondingnya dapat Misalnya dari tadi cerita tentang di buku itu Terus kemudian Kita berdua sering diajak mas Adi untuk Acara misalnya Ada acara di Tugu Pahlawan Kita berdua ikut Nanti disana selain value dari kepahlawanan Yang mungkin yang dari anak umur segitu Belum terlalu mengerti Tapi kita bisa mengajarkan hal yang lain Berinteraksi dengan orang Berkomunikasi Menghargai orang lain Generasi yang mudah melakukan searching lewat Google ya Ini seperti pedang bermata dua sebenarnya Jadi Google memang itu sebagai sumber informasi yang luar biasa banyaknya Tetapi yang tidak dimiliki Google dan kita harus melakukan pendampingan Dan kita ngasih bimbingan ke anak itu adalah Ketika kita bicara sejarah Yang paling penting itu adalah Triangulasi data Dari buku Dari kesaksian Memoir Arsip dokumen Surat kabar Video dokumentasi Macem-macem Itu bisa kita saling cross-checkan Untuk mendapatkan Seperti yang saya bilang tadi Mozaik peristiwa ini Bisa dirangkai dengan baik Kalau kita bisa Menggunakan banyak sumber tadi Bagaimanapun kita ini manusia ya Ada indera-indera yang terlibat Ketika kita Google Kita hanya baca saja Melihat Oke sudah Tetapi kalau kita Sebagai ini menurut saya Sebagai keluarga Ketika kita ngobrol sama anak Kita interaksi langsung Kita tunjukkan bukunya Kita domingi Dan kita ajak ke lokasinya Itu semua indera kita itu Menerima rangsangan Dan itu akan lebih mudah diingat Sama anak Rasanya akan jelas Berbeda Jadi ada ungkapan Seeing is believing Seeing itu bukan hanya melihat ya Tetapi lebih merasakan Itu dia akan lebih Bukan hanya sekedar lebih percaya Tetapi memori otak itu akan lebih Masuk Lebih mudah diingat Jadi intinya adalah Banyak hal Yang sebetulnya Kita bisa ajarkan ke dia Karena anak kita kebetulan usia 4 tahun Jadi aktivitas yang bagus sekali adalah Membacakan buku Ya itu yang lagi kita rutinkan Jadi lewat membaca buku Itu ternyata jadi Istilahnya mendongeng ya Dari situ nanti kita selipkan Nilai-nilai itu yang ingin kita bangun Untuk karakternya dia nantinya Dan anak umur setama itu Dia sangat rasa ingin tahunya Begitu besar Jadi dia ambil buku Ayah Ini cerita dong Cerita dong Dia hanya seperti itu Ya itu Kita ceritakan gitu Nanti Walaupun Dia tidak menangkap Keseluruhan cerita Tapi Yang Pasti ada 1-2 hal Nilai yang Akhirnya dia akan ambil Mengajak Mengenalkan mereka Ke sejarah itu Kita upayakan Dengan cara yang Paling sederhana ya Bermain Karena itu dasarnya Anak-anak suka bermain Kalau kita lihatkan Negara maju Museum Itu pasti dilengkapi Dengan arena permainan anak Kenapa? Harapannya pemerintah adalah Agar Mulai kecil Anak-anak itu sudah ada Anggapan museum itu Tempat yang menyenangkan Itu di Start dari situ Tetapi Di luar upaya pemerintah Kita sendiri itu Perlu Untuk mengenalkan Muka mereka Ngajak Mereka ke museum Atau ke tempat bersejarah Atau baca buku bareng Atau permainan-permainan Seperti saya sama anak saya Orang-orangan Perang-perangan Sambil kita sedikit Demi sedikit cerita Karena Bangsa ini Mas Menurut saya Sangat penting Untuk dibangun Bukan hanya masalah Infrastruktur Jalan Jembatan Itu sesuatu yang terlihat Tetapi Yang tidak terlihat Dan kalah Tidak kalah penting Itu adalah Pembangunan karakter Dan ini Dimulai dari mana? Ya startnya dari keluarga Pembangunan karakter Contoh-contoh ini Nilai-nilai tadi Itu butuh contoh Nah kita bicara soal Masa-masa revolusi Perjuangan Sejarah Seperti itu Ku arungi Arah sesuai hati Berjalan mencari Suaranya gimana? Kuar Mulai terdengar Suara bisikanmu Ku ikuti Alur Jalanmu Terima kasih Terima kasih